Kecamatan Koba berhasil menjadi juara Galah Siswa Indonesia tingkat SMP Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021. Kecamatan Koba keluar sebagai juara, usai menang adu penalti dengan kesebelasan Kecamatan Namang dengan skor 4-2. Pertandingan final Galah Siswa Indonesia tingkat SMP Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 diakhiri dengan drama adu penalti setelah kesebelasan Koba dan Namang bermain imbang tanpa gol di waktu babak tambahan 2x30 menit. Kesebelasan Kecamatan Koba berhasil menjadi juara setelah menang adu penalti dengan skor 4-2 mengalahkan kesebelasan Namang. Pertandingan yang digelar tanpa penonton tidak mengurangi semangat pesepak bola muda Kabupaten Bangka Tengah untuk bertanding. Gelaran yang diselenggarakan Dinas Peridikan bekerja sama dengan Disput Parpora Kabupaten Bangka Tengah ini bertujuan untuk mencari bibit muda yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuannya di bidang olahraga sepak bola. Seperti apa rasanya? Bisa menjadi top skor dengan tujuh gol? Baiklah. Harapan kedepannya? Bisa kembali lagi. Insya Allah mereka ini kan memang punya bakat dan minat untuk dunia sepak bola ini. Tugas dari kita melalui Dispora, melalui pendidikan, bagaimana penyeluruhan bakat dan minat mahasiswa ini untuk bisa mengembangkan itu. Maka kita di resmi ini terus memang kita galakkan. Karena di tahun 2020, tadi saya sampaikan, kita mendapat tiga orang terpilih di GSC Tingkat Nasional. Dan salah satunya juga, yang saya sebut tadi Amat Bikri ya, dari lebih besar, yang menjadi pilihan utama, yang terbaik di GSC Tingkat Nasional. Dan itu menandakan bahwa memang minat dan bakat dunia sepak bola di tingkat galak siswa Indonesia, bakat tengah ini luar biasa. Kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Panitia hanya memperbolehkan pemain dan ofisial tim serta petugas pertandingan yang boleh masuk ke stadion. Hal ini bertujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona selama pelaksanaan pertandingan. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung Rahmat, Kurniawan Ainyus melaporkan. Merah. Berita terkini mengalami, Dra. Kurniawan Ainyus melawan...